Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi Kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang setelah Pak Rizky sadar Pak Rizky akan meminta maaf kepada Shiva dan juga Dhafri ya kawan-kawan Atas apa yang telah terjadi terhadap hidup mereka Nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui Bahwa di episode sebelumnya Pak Rizky telah mengalami kecelakaan tragis ya kawan-kawan Ya pada saat itu Pak Rizky ingin mengatakan semuanya tentang rahasia Dhafri dan juga Shiva kepada Pak Rahmat Namun naas ketika Pak Rizky sedang mengikuti Pak Rahmat Saat itu Pak Rizky mengalami kecelakaan ya kawan-kawan Hingga menyebabkan Pak Rizky terluka parah Ya seperti yang telah kita lihat pada foto ini Bagaimana pada saat itu Pak Rizky benar-benar tak sadarkan diri Untung saja supir yang menabrak Pak Rizky bertanggung jawab Sehingga orang tersebut langsung meminta bantuan kepada warga sekitar ya kawan-kawan Ya akhirnya Pak Rizky pun dilarikan ke rumah sakit Bahkan Bu Indri yang mendengar bahwa Pak Rizky mengalami kecelakaan Saat itu Bu Indri langsung pingsan ya kawan-kawan Setelah sadarkan diri Bu Indri langsung mengajak Dhafri untuk menyusul Pak Rizky Ya saat itu akhirnya Alina memberitahu Dhafri bahwa Pak Rizky sedang dilarikan ke rumah sakit medika Sehingga Bu Indri pun langsung mengajak Dhafri untuk pergi ke rumah sakit medika ya kawan-kawan Ya saat disana dokter memberikan informasi kepada Bu Indri, Dhafri, Alina dan juga Pak Rahmat Bahwa Pak Rizky bisa terselamatkan Namun kali ini kondisinya masih kritis karena Pak Rizky mengalami koma Pak Rizky juga mendapatkan benturan yang cukup keras di kepalanya ya kawan-kawan Oleh karena hal itu Pak Rizky pun sampai sekarang belum bisa sadarkan diri Tak hanya itu dokter juga mengatakan jika Pak Rizky harus mendapatkan penanganan operasi setelah kondisinya stabil Ya saat itu Pak Rahmat pun mengatakan bahwa dokter harus melakukan semua yang terbaik untuk Pak Rizky Untuk masalah biaya Pak Rahmat tentunya tidak khawatir ya kawan-kawan Karena Pak Rahmat memiliki banyak uang Ya akhirnya Pak Rizky pun dinyatakan stabil dan akan segera dioperasi Saat Pak Rizky sedang dioperasi Dhafri saat itu terus-menerus mendoakan Pak Rizky ya kawan-kawan Dhafri mendoakan untuk keselamatan dan juga kesembuhan serta kelancaran dalam operasinya Tak hanya Dhafri Siva juga melakukan doa yang sama ya kawan-kawan Agar Pak Rizky bisa secepatnya kembali tersadar Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Dan selang beberapa jam Waktu yang mendebarkan Akhirnya dokter pun keluar dan memberitahu jika operasi Pak Rizky berjalan dengan lancar Pak Rizky akan segera dipindahkan ke ruang ICU Akhirnya semua orang pun bisa bernapas lega ya kawan-kawan Seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Alina Bu Indri dan juga Dhafri Menjemuh Pak Rizky ya kawan-kawan Mereka semua terlihat sangat bersedih Bu Indri tak bisa Henti-henti menangis karena Dirinya sangat ketakutan Jika dirinya ditinggal oleh Pak Rizky ya kawan-kawan Dhafri berusaha untuk menenangkan Bu Indri Agar Bu Indri bisa lebih tenang Setelah Alina dan juga Bu Indri keluar Saat itu Siva masuk ya kawan-kawan Untuk menemani Dhafri Menjenguk Pak Rizky Disana Siva dan juga Dhafri Menceritakan semuanya tentang permasalahan mereka Yang sedang mereka hadapi saat ini Dan itu Mereka juga Berdoa agar Pak Rizky bisa secepatnya Boleh ya kawan-kawan Dan tanpa Disengaja ya kawan-kawan Tiba-tiba Tingkah laku dari Siva dan juga Dhafri ini Membuat Pak Rizky merespon Pembicaraan mereka ya kawan-kawan Pak Rizky mulai mengerak-gerakan tangannya Tak lama kemudian Pak Rizky pun akhirnya Membuka matanya ya kawan-kawan Melihat Siva dan juga Dhafri Yang berada di depannya Pak Rizky Ikut menangis ya kawan-kawan Pak Rizky sepertinya ingin meminta maaf Kepada Dhafri dan juga Siva Atas apa yang telah Pak Rizky lakukan terhadap hidup mereka Namun Pak Rizky tak berdaya Untuk mengatakan semua itu Karena kondisinya masih sangat lemas ya kawan-kawan Pada saat itu Pak Rizky hanya bisa menangis Melihat ke arah Siva dan juga Dhafri Ya Mungkin saja nantinya setelah Pak Rizky sehat Pak Rizky akan Membantu Dhafri untuk membongkar semuanya Kepada Pak Rahmat dan juga Bu Nadia Karena setelah Pak Rizky sadar Bu Indri sudah mengetahui tentang rahasia Dhafri dan juga Siva Dan Bu Indri sudah setuju mengenai hubungan pernikahan Dhafri dan juga Siva Sehingga tidak akan sulit bagi Pak Rizky untuk menceritakan semua ini kepada Pak Rahmat dan juga Bu Nadia Wah 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 semoga saja memang Pak Rizky tidak mengalami amnesia ya kawan-kawan Akibat pencuran keras yang mengenai kepalanya Jika Pak Rizky sampai amnesia maka sulitannya akan semakin ruwet ya kawan-kawan Nonton akan semakin dibuat kerikitan Karena rahasia pernikahan Siva dan juga Dhafri Tidak terbongkar terbongkar ya kawan-kawan Nah itu adalah prediksi dari Mimin Bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Touch with Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh